Jajanan Satreslim Pores Kerinci berhasil meringkus tiga orang tersangka spesialis Juranmer Roda 4. Dua dari tiga tersangka terpaksa dilumpukan karena mencoba melakukan pelawanan saat ditangkap. Tim Satreslim Pores Kerinci berhasil meringkus tiga tersangka spesialis Juranmer Roda 4 yang selama ini merasakan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Tiga tersangka ini diringkus di lokasi yang berbeda. Modus yang digunakan pelaku dengan cara membuka pintu mobil menggunakan kawat yang sudah dibengkokkan di bagian ujungnya untuk menarik kunci pintu mobil. Untuk mengelabui pembeli, ketiga pelaku juga merubah dan mengganti nomor rangka kendaraan hasil curianya di salah satu bengkel milik tersangka. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto mengatakan saat dilakukan penangkapan, tersangka kabir melakukan perlawanan dengan mengancam aparat dengan pisau golok miliknya. Dan satu tersangka lainnya berusaha kabur. Polres Kerinci khususnya saat preskrim Polres Kerinci telah berhasil mengungkap sendikat kasus pencurian kendaraan bermotor dakpat di mana hal ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan dari kasus yang terdahulu yang sekarang tersangka yang sudah ada di LP yaitu saudara Jun atau Junaidi. Kemudian kita kemarin pada tanggal 30, tempatnya jam 12.00, kita berhasil menangkap saudara MA. Ini adalah pemilik bengkel, bongkar pasang mobil. Menurut informasi, yang bersangkutan sering mendapatkan kendaraan, kemudian yang bersangkutan membeli dengan harga antara 5 sampai 10, kemudian diberetelin dari informasi tersebut, kemudian kita cek ke sana, memang benar di rumah tersebut didapatkan nomor rangka. Jadi nomor rangka dan pintu belakang mobil pickup. Nah, dari situ kemudian cek informasi yang bersangkutan kita kembangkan sehingga kita bisa temui namanya alias H atau MEN dan KI. Ternyata mereka berdua inilah yang sering mengirimkan barang ke situ untuk dijual. Nah, kemudian kita seletiki ternyata sudah ada 5 kendaraan backup, yaitu 1 Mitsubishi dan ada 4 Colte. Anggota Satres Mipuores Kerinci terpaksa melumpukan kedua tersangka dengan menggunakan timah panas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga tersangka terjerat pasal 480 Undang-Undang Kriminal dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jambi, Bini Subarja, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.